Intro Halo semua, di video kali ini aku mau jelaskan secara detail gimana sih cara dapetin sakalas konsumotor pada si Cina jangan di skip ya videonya supaya kalian langsung paham dan gak bingung lagi nantinya oke, pertama-tama sebelum kalian download yang harus kalian perhatikan adalah HP karena gak semua HP bisa download aplikasi 233 Leiyuan dari semua HP yang pernah aku coba yang bisa itu cuma Samsung, Vivo, dan Infinix iPhone itu gak bisa download 233 Leiyuan kalian liat aja sebenernya sih bisa aja search 233 Leiyuan kayak gini, tapi pas mau aku unduh itu langsung gak tersedia dan artinya itu gak bisa ya aku kurang tau juga sih ya, ini HP aku aja yang kayak gini atau emang semua iPhone itu gak bisa download aplikasi 233 Leiyuan tapi untuk video kali ini, khusus spesial untuk kalian nih karena aku mau kasih tutorial yang detail, yang lengkap aku mau pake HP Vivo aja karena biasanya aku ngantaran saturan Cina itu di HP Samsung karena itu cepat dan bootnya dan juga jenis tapi karena harus ngasih tutorial, jadi aku harus unduh ulang dan aku gak mau hapus yang ada aku punya gitu oke, sekarang aku mau pake HP Vivo jadi jangan tanya lagi ya aku pake HP apa di video sebelumnya aku yang ini, yang short itu karena durasinya memang 1 menit jadi aku gak bisa jelasin panjang lebar disini juga banyak yang bingung nyari 233 Leiyuan itu yang mana dan sebenernya itu yang paling atas dan mudah banget ya oke, sekarang aku tunjukin gimana caranya cari 233 Leiyuan pertama-tama buka Google oke, Google terus kalian ketik 233 Leiyuan seperti ini ini langsung keluar kok kalian gak usah kemana-mana klik yang paling atas paling atas oke ini setelah dibuka tampilannya akan seperti ini kalau ada yang bilang kak aku gak ngerti bahasa Cina ini gimana kak aku gak ngerti tenang aja sama guys aku juga gak ngerti sebenernya ini tuh ngomong apa sih tapi tenang aja nih kalian gak perlu ngerti sebenernya kalau mau download aplikasinya aja gak usah ngerti ikutin aku aja oke nah, klik yang warna orang ini guys jangan klik aja nah, setelah di klik itu akan ada peringatan seperti ini dan yang kayak gini ini tergantung kalian ya guys ya mau lanjut atau slow itu tergantung kalian do you want to download 233 Leiyuan anyway? like aplikasi ini mungkin berbahaya bahaya dalam arti bisa membahayakan HP kalian kemungkinan bisa merosak handphone tapi ini permungkinan makanya sehingga ada peringatan kayak gini di beberapa aplikasi karena ini kan didonati bukan di App Store atau Play Store ini di remote-nya di Google makanya mereka kasih peringatan nih mau lanjut atau stop dan ini tergantung kalian kalau sekiranya kalian ragu lebih baik udah aja gak usah dilanjut tapi kalau kalian mau coba dan penasaran aplikasinya ya gak apa-apa tapi nih ya selama pengalaman aku pakai Sakura China itu gak pernah ada masalah atau ada berbahaya apapun untuk pernah jadi aman-aman aja sih soalnya kan aku juga ngonten pakai Sakura China tapi buat kalian yang ngelagu dongo gak apa-apa jangan dilanjutin tapi kalau mau coba dan penasaran Sakura Visi China ini boleh langsung klik yang ini ya download anyway tunggu dulu sampai 100% sabar harus tunggu 100% ini ukuran filenya 39,58 MB ini sekitar 40 MB dan cukup murah dan tidak terlalu besar jadi mungkin untuk HP kalian yang memodinya penuh juga masih muat nah kalau udah didownload kayak gini udah selesai tinggal klik filenya ya kalau gak kebuka juga filenya misalkan setelah kalian klik filenya tapi gak mau kebuka juga nih kalian bisa download dulu di Play Store itu ada aplikasi namanya Terabox sama ES File Explorer bisa download dulu di Play Store kalau filenya gak kebuka tapi kalau bisa kebuka ya langsung aja do you want to install this application yes install I want it agak lama sih tunggu aja kalau udah tinggal buka aja kalau udah ada disini berarti kalian udah dapet aplikasi 233 layuannya nih guys tampilannya akan seperti ini ya di HP kalian betul kalian udah dapet aplikasinya nih berarti misi selanjutnya apa Sakura School versi Cina betul kita harus cari Sakura School Simulator versi Cina langsung aja dibuka aplikasinya oke udah gak paham tulisannya juga gak apa-apa yang penting inget logo Sakura Schoolnya ya kalian pasti inget kan kalau sering main nah ini dia langsung download aja ya tinggal di klik 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 ikutin aja video yang aku tampil ini gimana berhasilnya nih? oke let's go kita lihat sudah berhasil oh ya guys sebenarnya ada beberapa orang yang ngalamin katanya harus pakai KTP Cina ID Cina itu benar karena di HP aku yang satu lagi juga sama tapi tiap review ini kita gak butuh ID Cina kenapa ya? kalian bisa search aja di Google seperti ini aku tampilin disitu ada banyak ada banyak ID Cina jadi kalian bisa masukin satu-satu kalau misalnya gagal kemungkinan itu udah dipakai sama punggung yang lain jadi small aja kebawah oke nah ini kebetulan aku gak masukin ID Cina atau memang belum ya sengaja aku lihat dulu ya nah ini kostum-kostum yang ada love-nya ini kalian harus nonton iklan dulu ya guys untuk buka kayak tiga per tiga berarti kalian harus nonton iklannya itu sebanyak tiga ada lima ada yang tiga ini girl itu paling banyak dari style rambut kostum dan juga ini ada yang barunya duyum play ada hijab ada helm itu banyak banget boy juga sama ada tapi lebih banyak dan gimana cara kita memainkannya sama aja sih seperti sakura jepang tapi ini lebih apa ya lebih bagus di kostum dan juga aksesorisnya ini lihat tulisannya tuh semuanya Cina yang bahasa Inggrisnya tuh cuma ada di beberapa jenis kayak ini gak banyak kebanyakan tulisannya Cina dan kalau aku sih buat ingat atau tujuan tempatnya dimana itu cuma ingat misalnya ketiga dari kiri ketiga empat dari atas misalnya gitu aja ingat-ingatnya jadi kalau misalnya aku mau teleport aku lihat terus aku ada jepang terus aku klik dari sini dan untuk semuanya ini sama ya guys gak ada perubahan kalau bisa hujan juga bisa ngatur ekspresi bisa apa lagi ya ini pokoknya sama deh cuma yang bikin beda itu kostum dan juga hairstyle ramputnya ini buat ngebukain iklannya pasti lama banget jadi aku skip dulu ya nanti aku di akhir video aku tampilin satu-satu oke ini nah udah selesai aku bukain iklannya dan ini adalah kostum-kostumnya selamat menikmati 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 Terima kasih.